Dimana simpati warga terhadap Pegi Setiawan tak henti-hentinya. Seorang warga asal Tasikmalaya yang dijuluki Bos Durian memberikan sepeda motor kepada Pegi Setiawan yang merupakan nazar bagi dirinya jika Pegi bebas. Seorang warga Tasikmalaya memberikan hadiah berupa sepeda motor kepada Pegi Setiawan. Hadiah sepeda motor itu datang dari Tiara, seorang pengusaha asal Tasikmalaya yang dijuluki Ratu Durian. Hadiah sepeda motor itu pun telah diterima langsung oleh Pegi Setiawan dengan wajah yang sumbernya. Bukan tanpa sebab, sepeda motor yang diberikan secara cuma-cuma ini merupakan nazar dari Tiara jika Pegi menang dalam sidang peradilan. Menariknya, motor yang diberikan sama dengan motor yang disita oleh petugas kepolisian pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, plat kendaraan motor bahkan dipesan khusus dengan nomor P3333GI. Pegi Setiawan pun mengatakan rencana yang motor ini akan ia gunakan untuk bekerja di Cirebon dan mengantar jemput sekolah adiknya. Alhamdulillah perasaan saya pribadi sangat, perasaan saya dan keluarga itu sangat luar biasa, sangat bahagia, sangat berharu. Ini enggak masih enggak nyangka lagi, enggak nyangka sekali. Ini adalah merupakan hadiah yang terindah, hadiah yang sangat istimewa buat saya. Prial motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja. Buat bekerja di Cirebon ataupun bisa saya pakai.